Intro Terkait adanya kasus jual-beli jabatan di kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur yang menyeret anggota DPR RI Romahur Muzi beberapa waktu lalu. Komisi 2 DPR RI berharap jual-beli jabatan di instansi maupun lembaga tidak terus berulang. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Riza Patria mengaku sangat prihatin dengan adanya kasus jual-beli jabatan. Menurutnya jual-beli jabatan bagian dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat merugikan banyak pihak. Idealnya siapapun yang ditempatkan harus berdasarkan syarat-syarat yang telah terpenuhi serta memiliki integritas dan kompetensi yang baik. Iya, kita berharap semua tidak terulang lagi kasus-kasus terkait jual-beli jabatan di semua kementerian, di kelembagaan manapun. Untuk menematkan jabatan-jabatan tertentu dan strategis di kementerian menjadi tanggung jawab pimpinan. Begitu juga di kelembagaan maupun di BUMN. Anggota Komisi 2 DPR RI Firman Subagio juga prihatin atas terseretnya anggota DPR RI dalam kasus jual-beli jabatan. Firman menilai masih adanya jual-beli jabatan di faktori oleh banyaknya orang cacat hukum yang masih menjabat posisi strategis serta adanya kelemahan dalam manajemen. Yang namanya jual-beli jabatan ini kan sebetulnya tidak boleh terjadi karena sekarang eranya sudah sangat transparan, semua publik bisa memantau dan kemudian ya tentunya ya harus waspada terhadap hal seperti ini. Jangan sampai lah karena ini merugikan semua pihak. Fitian dan Teguh TVR Parlemen melaporkan.